Intro Manual Petambu Bolon didampingi Hendry, suami terdakwa Erlina mendatangi PN Batam, tepatnya di ruang panitera pidana untuk menyerahkan memori banding Penyerahan memori banding ini terkait putusan 2 tahun yang dijatuhkan majelis hakim terhadap terdakwa Erlina beberapa waktu lalu Ditemui usai menyerahkan memori banding, Hendry menyampaikan bahwa sampai dengan detik ini Dia tidak meyakini istrinya Erlina bersalah, seperti yang dituduhkan oleh jaksa penuntut umum Menurut Hendry, putusan yang dijatuhkan terhadap Erlina tidak sesuai dengan fakta-fakta sidang yang telah dilalui sampai adanya putusan pengadilan tingkat pertama Hendry menegaskan, jangankan 2 tahun, putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim terhadap Erlina walaupun hanya beberapa detik saja Pihak keluarganya tetap akan melakukan upaya hukum banding Dari fakta persidangan kan sudah terbukti itu kalau istri saya kan tidak sesuai dengan tuntutan daripada JPU kan Yang dikenakan pasal-pasal perbankan ya Kan hakim sendiri kan juga sudah membuktikan bahwa itu kan tidak ada Jadi saya pun tetap akan banding dengan keputusan ini Hendry menambahkan, dia sangat yakin bahwa istrinya Erlina tidak bersalah Seperti yang dituduhkan jaksa hingga difonis hakim dengan pidana penjara selama 2 tahun Bahkan menurutnya, selama proses sidang yang dia ikuti Tidak ada satupun saksi maupun bukti yang menyatakan istrinya bersalah Melakukan tindak pidana perbankan Seperti dalam surat dakauan jaksa penuntut umum Dari Batam ke Pulauan Riau, Pascal Riang Hepat melaporkan